Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Partai Perindo kembali membentuk sayap organisasi baru yang akan merangkul seluruh umat Kristen di Indonesia. Sayap organisasi Kasih Indonesia akan bergerak bersama Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. Keragaman, suku, ras, agama, dan budaya menjadi hasil yang tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, warisan tersebut diteguhkan dalam semuanya negara binika tunggalika. Semangat persatuan dan kesatuan ini menjadi cikal bakah dibentuknya Gerakan Kasih Indonesia Partai Perindo atau Gerkindo. Pembentukan Gerkindo secara resmi melengkapi sayap organisasi yang ada sebelumnya seperti Majelis Zikir Al-Itihad. Pelantikan pengurus Gerkindo dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sidibium, hari Sabtu di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Ya, jadi Partai Perindo itu kan inklusif, jadi milik semua. Jadi, di samping ke pengurusan partai, Partai Perindo ada sayap-sayap. Sayap-sayap ini lebih spesifik orientasinya, pergerakannya. Jadi, sekarang sudah ada 10 ya, kalau tidak salah. Ada sayap pemuda, sayap rescue, ada sayap ini green, ada sayap apalagi kartini, ya, ada sayap Majelis Zikir. Ya, tadi sebelumnya saya melantik sayap mahasiswa dan pelajar, namanya Komando Koalisi Muda Indonesia. Sekarang ini baru saja selesai melantik sayap yang namanya Gerkindo, Gerakan Kasih Indonesia, yang tentunya Gerakan Kristiani. Dan pesan saya kepada para pengurus ya, Bapak Pendeta Nyerita Waluyan, supaya kita ini bisa bagaimana menyatukan umat Kristen secara baik ya, di seluruh tanah air. Dan juga yang kedua, bagaimana bisa menjadi karam dan terang bagi semua saudara kita yang lain. Karena, ya, prinsip Kristiani kan, bagaimana kita bisa menjadi karam dan terang yang baik. Jadi, itu pesan saya kepada beliau. Saya ucapkan selamat, dan tentunya ini nanti akan diikuti dengan pembentukan sayap-sayap yang lain. Kami akan berusaha supaya program-program Partai Perindo itu bisa sampai ke grassroot, ke akar rumput, baik itu orang Kristen maupun orang dari berbagai agama, dari berbagai suku bangsa, itu bisa mendapatkan dan merasakan kesejahteraan. Pembentukan Gerkindo menjadi cermin bahwa Partai Perindo merupakan partai yang terbuka dan milik seluruh bangsa Indonesia. Hal ini semakin memantapkan langkah Perindo di tahun 2018 untuk semakin besar dan juga kuat. Dari Jakarta, Tim Ain Yusang melaporkan.